Intro Bagaimana kita bisa istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah? Yang pertama adalah tata saja dengan kita berdoa minta sama Allah SWT Ya karena gak mungkin kita bisa bergerak Namun kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan ibadah Mengamalkan amalan sunnah terus-menerus Kecuali dengan taufik dari Allah SWT Gak mungkin Maka kita minta Minta berdoa sama Allah SWT Itu yang pertama Minta ya Allah misalnya saya pengen rutin bisa sholat tahajud ya Allah Minta sama Allah Setiap hari, setiap sujud, setiap mau tidur Berdoa ya Allah minta Jadi itu yang pertama Kemudian misalnya yang kedua Ya itu adalah dengan kita mengilmui, tambah ilmu kita Jadi misalnya Kita gak istiqomah dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah misalnya Ya sholat rawatib itu males Ah saya cuma sholat wajib aja usat Ya gak apa-apa sih Ya Memang itulah yang diwajibkan Ya Tapi apa? Tapi kita kehilangan banyak keutamaan Coba kalau kita tahu ilmunya Barang siapa yang menjaga 12 rokaat sehari semalam Apa keutamanya? Bunya lahubaitun filjana dibangunkan rumah di surga Ya Seperti apa rumah di surga? Rumah di surga adalah Ada yang istana emas Ada yang berupa kemah dari mutiara Di dalamnya terdapat bidadari-bidadari Yang cantik jadita Dan ya kita miliki ilmunya Dengan itu apa? Kita akan semangat Oh iya Saya pengen rumah di surga Misalnya Misalnya Nabi SAW pernah bersabda Barang siapa yang sholat 4 rokaat sebelum duhur 4 rokaat sesudahnya Maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka Nah ketika kita tahu ilmunya kan Jadi semangat Ketika malas Oh iya Saya takut neraka nih Wah panas Saya pengen selamat Ah sholat kobliah duhur 4 rokaat Setelah pada duhur 4 rokaat lagi Jadi semangat Ketika apa? Kita tahu ilmunya Seperti tadi Ibn Umar Belum tahu ilmunya Ketika tahu Oh ternyata ngantar ke kuburan itu juga dapat 1 kirot juga Jadi semangat Jadi itu doa Kemudian yang kedua adalah Ilmu Dan yang ketiga adalah Cari orang-orang teman-teman yang juga semangat Cari teman-teman yang semangat Nanti kita juga akan jadi semangat Ketika lihat orang-orang Bukan berarti kita kemudian ria Enggak Tapi ketika ada orang yang beribadah Itu juga akan menyerbangkan kita Ketika orang-orang sekalian kita males Kita juga pasti akan males Ketika teman-teman sekalian kita selalu sholat malam Kita lihat mereka Pasti kita juga akan Akan kecepratan Meskipun cuma kebagian sedikit Jadi itu adalah beberapa tips Agar kita Bisa semangat Melaksanakan amalan-amalan sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Iman TV